Setidaknya ada sekian banyak buku dari literatur para ulama yang berbicara mengenai sosok Paulus Namun yang menariknya adalah Kalau kita melihat dari kitab-kitab ulama Paulus sendiri kadang-kadang diceritakan sebagai tokoh antagonis Namun juga terkadang diceritakan sebagai tokoh protagonis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Zulfan Aftila Di channel Rebanian S.I.D Dua bulan yang lalu kita telah membahas mengenai bagaimana studi kritik tokoh terhadap Paulus Jadi pada dua video sebelumnya kita melihat bagaimana Sarjanawan Barat itu mengkritik sosok Paulus Yang notabene-nya tokoh sentral dan penting dalam ajaran kekristianan Dan benar saja tentunya dua video tersebut menatakan respon serta bantahan dari youtuber-youtuber apologet kristian Dan saya rasa karena tidak ada lagi yang memberikan antitesisnya Jadi mari kita lanjut ke gajian ini Namun sebelumnya banyak juga yang meminta saya untuk membantah kembali argumen-argumen dari mereka Ya bukannya gak mau ya Akan tetapi argumen mereka sama sekali tidak relatif dengan tujuan dan objek gajian video saya yang lalu Jadi saya gak tahu mau dikritik bagian mananya Dalam artian mereka menganggap bahwa saya menggunakan referensi dari Sarjana Kristen Liberal Barat Ya sekali lagi Sarjana Kristen Liberal Barat itu untuk membantah ataupun menyerang kekristianan Sehingga argumen-argumen mereka tentunya tidak jauh dari narasi apologetik bantahan Defensif bahkan ofensif namun dibangun atas dasar landasan yang salah seperti itu Salahnya dimana ya salahnya adalah mereka menganggap argumen saya untuk menyerang keyakinan mereka Sehingga argumen-argumen mereka terbingkai dan muter-muter dalam pembahasan itu Misalkan contoh ketika saya menggunakan referensi dari Sarjana Kristen yang liberal lalu dibantah Oh itu kan dikutip dari Sarjana Kristen Liberal Barat Kalau gitu saya bisa juga menggunakan referensi dari tokoh-tokoh muslim liberal dong untuk menyerang Islam kan gitu Padahal di video jelas-jelas secara terang-terangan saya mengatakan bahwa Kita menggunakan referensi dari tokoh Kristen liberal seperti itu Ya karena memang mereka yang terkenal dan paling vokal dalam membahas Paulus terhadap kajian sudi kritik seperti itu Makanya kita menggunakan referensi dari Kristen liberal seperti itu Jadi kita bukan membahas tokohnya Tapi membahas bagaimana nuansa kritik tokoh tersebut oleh para Sarjanawan Kristen Barat Untuk melihat dan memahami kira-kira hal apa yang mendasari mereka dalam mengkritik Paulus Namun secara bersamaan mereka juga mengakui sebagai Kristen kan gitu Jadi adanya pradok gitu ya Nah lebih jauh saat kita membahas bahwa pada masa itu ada Kristen yang tidak menuhankan Yesus Yang di sekte Ebionit Malah ada yang mengkritik saya bahwa mengatakan Ya kalau Anda menganggap Ebionit sebagai Kristen yang benar Malah faktanya Ebionit sendiri bisa mematahkan Islam Kenapa? Karena Ebionit mengakui Yesus sebagai anak Tuhan Sedangkan Islam tidak mengakui Yesus sebagai anak Tuhan Maka argumen Anda kontradiksi wahai Rabbanians gitu ya Ya walaupun saya bisa membantah narasi tadi Ya tetapi sekali lagi coba perhatikan di videonya Baik secara eksplisit maupun terselubung Saya tidak mengarahkan penonton untuk meyakini Jika Ebionit sebagai eksistensi komunitas umat Nabi Isa yang benar Dan yang diakui oleh Islam Jadi kok tiba-tiba seolah-olah saya pro-Ebionit seperti itu Karena saya Islam seperti itu ya Ini gak menyambung Kita hanya menjelaskan ya Kita hanya menjelaskan bahwa menurut serjana Barat Mereka memahami ketika itu ada dua jenis Kristen Ada yang menyembah Yesus dan tidak kan gitu Jadi disini saya melihat ada kesalahan logika Atau logika falasi Yang akhirnya pembahasannya Tidak sesuai dengan landasan pola kaji yang kita terapkan Sehingga secara tidak langsung Menganggap jika saya telah menyerang Kristen Oleh karenanya Saya boleh diserang balik seperti itu Ya kalau memang saya mau menyerang Kristen ya Ya saya gak usah membahas kesimpulan dari serjana Wan Barat tersebut ya Mending saya memoparkan saja penjelasan mereka secara rinci Apa saja menyebab jika Paulus telah mengubah ajaran Yesus Kan gitu Dan itu lebih menguntungkan Ya itu lebih menguntungkan Karena bukan gak ada Banyak referensi yang bisa kita akses secara bebas Dan itu kalau kita mau Bisa menghasilkan banyak video kan gitu Namun sangat disayangkan ya Jika dalam bantahan tersebut Malah menggunakan narasi-narasi tendensius Yang sifatnya mengancam, mengejek, merendahkan Bahkan menghina atau menggunakan kata-kata kasar Apalagi kalau ujung-ujungnya malah menyerang pribadi saya Itu kan juga bagian dari keceritaan logika Ya ini ad hominem ya Yang gak sepakat dengan narasinya Yang diserang pribadi sayanya seperti itu Dalam artian analoginya gini Jika saya sedang memoparkan materi Dengan judul tokoh-tokoh yang mengkritik Al-Quran Itu yang dimantah jangan sayanya Saya hanya menyampaikan Gimana pendapat tokoh-tokoh itu Dalam mengkritisi Al-Quran Jika mau dibantah ya langsung ke referensinya Kecuali Kecuali jika yang mau dikritik itu Metodologi riset sayanya Dalam menyajikan maupun memoparkan data Nah itu baru masuk akal Dengan catatan gak misleading Contohnya ketika kemarin kita bahas Mengenai pandangan kritik Dari Sanjana Barat terhadap Paulus Ya jangan tanya Terus mana pendapat tokoh-tokoh agama Yang mendukung atau membela Paulus Kan gitu Terus juga jangan bilang Ya abang ini hanya menyampaikan Argumen dari orang-orang yang kontra Tapi tidak ada orang-orang yang pro Jadinya gak sih Ya namanya kita sedang kajian kritik Ya gak mungkin Bambang Kita melampirkan pendapat tokoh-tokoh Yang pro Paulus Itu bukan kajian kritik lagi namanya Jadi harus paham Harus paham objek kajian yang sedang kita bahas ini apa Jangan misleading Jangan melenceng seperti itu Kan gak mungkin Yang lagi kita bahas Pandangan oposisi terhadap pemerintah Terus tanya Loh pendapat Ibu Bengawatinnya mana Ya kan gak nyambung Kita lagi bahas oposisinya Bukan lagi bahas apa saja pencapaian presiden Seperti itu Nah akhirnya ini kan jadinya Klarifikasi lagi Kralifikasi lagi ya Sama seperti video sebelumnya Yang kita bahas kajian sejarahnya Malah dianggap kajian teologi Atau kajian keagamaan Jadinya gak nyambung Seperti itu Jadi teman-teman untuk video kali ini Jika masih memiliki logika falasi Atau kecitatan logika Lebih baik tidak menonton dahulu Itu lebih baik bagi kesehatan mental anda Maupun kesehatan mental saya Ketika baca komentarnya kan gitu ya Jadi teman-teman Kalau dua video sebelumnya kita membahas Nuansa studi kritik dari serjana barat Maka di video ini kita bahas dari serjana timur Atau lebih khususnya dari sejarawan muslim Tapi sebelum kepala kita kepanasan Sebelum berasap ya kan Izinkan terlebih dahulu saya untuk berterima kasih Kepada para subscriber kami Yang sudah mendukung channel ini Via website kitabisa.com Kami doakan Semoga bantuan dukungan dari notur sekalian Dapat menjadi pemberat timbangan Karena niat kontribusi Saling tolong menolong dalam kebaikan Serta upaya meninggikan nama Allah Buat yang mau ikut berpartisipasi Langsung saja klik link kitabisa.com Di bawah deskripsi video maupun di kolom komentar terseman Nah di video sebelumnya kita sudah memahami Apa yang mendasari serjana Kristen liberal barat itu Dalam mengkritik Paulus Dan menganggapnya sebagai pengubah ajaran Yesus Atau pencipta agama Kristen seperti itu Setidaknya ada dua teori Pertama disebut dengan teori parting ways Dan kemudian yang kedua teori discontinuity Alasannya pertama secara historis Paulus tidak pernah bertemu dengan Yesus Dan yang kedua karena Paulus mengajarkan sesuatu Yang tidak diajarkan Yesus Namun mengakui hal itu diilhami Dari Yesus secara supranatural Nah selengkapnya langkah lebih baik Nonton dahulu dua video sebelumnya Link tertera di deskripsi video Atau di kolom komentar terseman Setidaknya begitulah alandasan pikir mereka Atas tesis-tesisnya yang dikaji Dalam sudut pandang historis maupun akademis Nah kalau mereka mengkritisi Paulus Ya itu wajar ya Karena secara bersamaan mereka juga mengakui Kristen Dan metodologi yang digunakan juga bersifat akademis Namun pertanyaannya adalah Apakah berhak seorang muslim mengkritisi Paulus? Ya kalau nandasan metodologi kritik Yang menggunakan metode akademis Ya sah-sah saja ya Bahkan selain muslim juga sah-sah saja Selama dalam bingkai kajian ilmiah Namun di luar itu Seperti dari sudut pandang teologis Apakah bisa kita mengkritisi tokoh-tokoh dari agama lain? Nah sudut pandangan teologis itu Maksudnya kan sudut pandang keimanan Misalkan karena saya Kristen Dan Kristen tidak menceritakan Nabi Muhammad Maka saya tidak mempercayai Muhammad itu wajar Atau karena saya muslim dan Islam Melarang menuhankan selain Allah Maka saya tidak mempercayai ketuhanan Yesus Nah itu wajar Nah ini kan merupakan sudut pandang teologis Walaupun sifatnya relatif ya Namun apakah berhak juga Jika kita mengkritisi agama lain Dari sudut pandang teologis tersebut? Nah sebenarnya sah-sah saja Jika memiliki korelasi teologisnya Misalkan contohnya Bagi umat Kristen kan Agama Yahudi itu memiliki hubungan teologis dengan mereka Maka ya menurut sudut pandang Kristen Sah-sah saja mereka mengkritisi orang-orang Yahudi Yang tidak mempercayai Yesus dalam sudut pandang Kristen Sekali lagi dalam sudut pandang Kristen Atau misalkan dahulu Agama Islam itu masih dianggap bagian dari sekitiga Kristenan Oleh karenanya dalam upaya apologetik Maka wajar jika tokoh-tokoh Kristen Mengkritik Islam secara sudut pandang teologis Misalkan Islam telah mengubah ajaran Kristen Karena tidak menuhankan Yesus Dan lain sebagainya Dan lain sebagainya Nah itu dikarenakan mereka masih menganggap Islam Sebagai bagian dari kekristianan Walaupun lambat laun Mereka memahami jika Islam merupakan Agama yang terpisah Dan tidak berakar dari ajaran kekristianan Nah hal ini sudah kita bahas Dan sudah kita jelaskan di video sebelumnya Jadi nonton juga ya Begitu pula Dulu orang-orang Islam itu Juga mengkritisi ajaran Druzi, Babisme, Bahai Kalau itu merupakan aliran sesat dalam Islam Hingga akhirnya mereka mendeklarasikan diri Sebagai agama baru Ya kalau begitu ya Sudah jelas ya Bahwa mereka bukan Islam Walaupun ada bagian kecil Unsur Islam yang mereka bawa-bawa Demikian juga Ulama-ulama Muslim Mengkritisi Paulus Karena agama Kristen memiliki Hubungan dengan Islam secara tidak langsung Dalam artian Orang Islam meyakini Jika Kristen Itu merupakan bentukan lain Dari ajaran Nabi Isa Yang telah mengalami distorsi Oke ini Ini jangan tersinggung ya Ini narasi akademis soalnya Nah walaupun secara umum Sebenarnya Islam Tidak sama sekali Membahas sosok Paulus Namun karena landasan Seperti yang kita jelaskan sebelumnya Itu membuat beberapa tokoh Ulama Malah mengomentari Sosok Paulus Atas dasar wawasan Dan pengetahuan Yang mereka pelajari ketika itu Dengan itu bisa jadi Apa yang mereka katakan Mungkin saja sesuai dengan realita Mungkin saja Bisa saja Berbeda seperti itu Tergantung sesulit apa Kebenaran yang bisa mereka validasi Ketika itu Sederhana gini Dulu kan untuk mendapatkan informasi Kan tidak mudah Seperti sekarang Ya kita dengan Bah Google nya Seperti itu ya Bahkan teman-teman Imam Al-Ghazali Saat menulis kitab Ar-Rod Yang membahas kekristianan Itu bahkan menggunakan Alkitab Bebel Dalam bahasa Koptik Sangking langkahnya Informasi tentang Alkitab Ketika itu ya Padahal itu terjadi Pada abad ke-9 Masahi Nah dengan situasi Dan kondisi yang demikian Bisa jadi Apa yang mereka tulis Tidak sesuai dengan Bukti empirik Yang diverifikasi Di era modern ini Jadi temuan-temuan Bukti yang ada Kan gitu Nah walaupun nama Paulus Tidak muncul secara eksplisit Dalam Al-Quran Maupun hadis Namun namanya itu Kerap kali muncul Di beberapa tempat Di berbagai kitab Para ulama Dengan nuansa negatif Maupun nuansa positif Nah dalam teks Arab Paulus kerap kali disebut Dengan nama Bulus Atau bulas Ya tulisannya Bah, Lam, dan Sin Bulus atau bulas Bacanya Dan nama bulus ini Ternyata sempat muncul Dalam teks tertua Yakni dalam Jami' hadis Imam Trimizi Nomor 2416 Yang berbunyi Orang-orang sombong Dikumpulkan pada hari kiamat Seperti semut Bermuka manusia Mereka diliputi Kehinaan dari segala penjuru Mereka digiring Menuju penjara Di neraka Jahannam Yang bernama Bulas Atau bulus Tidak diketahui ya Apakah penamaan Penjara neraka ini Ada sangkut pautnya Dengan sosok Paulus Nah mengingat Minimnya informasi Soal nama bulus Dalam teks-teks hadis Sebelum itu Maka dipastikan Umat muslim Ketika itu Hanya memahami Nama bulas ini Atau bulus ini Sebagai nama tempat saja Bukan nama tokoh Yakni Paulus Namun teman-teman Walaupun begitu Nama Paulus Atau bulus ini Secara negatif Dan eksplisit Paling awal Muncul dalam Sebuah hadis Syiah Imam 12 Dalam tafsir Ali Ibrahim Al-Kumi Yang diriwayatkan oleh Ja'far Sadik Diseburkan seperti ini Tuhan tidak mengutus Seorang nabi Kecuali bahwa Bangsanya memiliki Dua setan Yang mencelakainya Dan menyesatkan Orang-orang setelah dia Ada pun dua tokoh Setelah Yesus Mereka adalah Paulus dan Maritun Nah teman-teman Tidak jelas Siapakah yang dimaksud Dengan Maritun Apakah Marcus Atau Matius Dalam teks Hadis Syiah ini ya Yang pasti dalam Riwayat Syiah ini Paulus secara eksplisit Digambarkan Sebagai Imposter Seperti itu Nah masih dari Kitab Syiah teman-teman Nama Paulus itu Kembali muncul dalam Kitab Tawabul Amal Yang disusun oleh Sheikhul Sadduq Yang dikutip dari Riwayat Muhammad Al-Bakir Dengan bunyi Riwayatnya bahwa Di neraka ada Tujuh peti yang diisi oleh Qabil Namrud Fir'aun Dua orang Yahudi Dua orang Badui Dan Paulus Yang dinarasikan Sebagai seorang Yang mengkristankan Orang Nasrani Seperti itu ya Ada satu lagi Narasi negatif Tentang Paulus Dari kitab Syiah Yang ini Kamil Al-Ziarat Oleh Ibnu Qulawai Dari Riwayat Jafar Sadduq Namun Narasi riwayat Dari kitab ini Agak aneh Karena disini Paulus diceritakan Mengajarkan Orang Yahudi Sedangkan realitanya Ia tidak punya Pengaruh Atas umat Yahudi Dan yang kedua Diceritakan Nestorius Yang mengajarkan Bahwa Yesus Anak Tuhan Sedangkan realitanya Kelompok Nestorius Dicap sesat Oleh konsensus Dalam konsili Kekristianan Seperti itu Nah teman-teman Tentang Paulus Sendiri Dalam teks sunni Itu sempat Diceritakan Secara panjang Lebar oleh Imam Al-Qurtubi Dalam kitab Tafsirnya Saat Menafsirkan Surat Al-Sawfi 14 Namun Maaf cakap Disini pun Kita menemukan Beberapa Kejanggalan Dari cerita Yang dinarasikan Oleh Imam Al-Qurtubi Dimana pertama Diceritakan Bahwa Paulus Itu bertemu Dengan Nestorius Yang kemudian Melahirkan Sekte Nestorian Faktanya Teman-teman Nestorius Itu lahir Dua abad Kemudian Setelah Wafatnya Paulus Dan yang kedua Diceritakan Paulus Bertemu Dengan Ya'kub Yang kemudian Melahirkan Sekte Ya'kubiah Atau Ya'kobit Padahal Faktanya Ya'kub Baredus Yang menjadi Pelopor Dari ajaran Sekte Ya'kobit Ini Lahir Empat abad Setelah Wafatnya Paulus Dan yang ketiga Diceritakan Paulus Bertemu Dengan Malkan Yang kemudian Sepertinya Yang ingin Diceritakan Munculnya Sekte Melkit Atau Mulkania Dan faktanya Teman-teman Sekte Melkit Itu bukan Berasal Dari Seorang Yang bernama Malkan Melainkan Dari Jemaat Konsili Chalcedon Pada Abad Kelima Masehi Yang keempat Teman-teman Paulus Disini Diceritakan Bunuh Diri Faktanya Yang diakini Berdasarkan Sejarah Kekristianan Bahwa Paulus Itu Dipenggal Nah Walaupun Banyak Mengandung Ketimpangan Ya Disini Faktanya Cerita Seperti Ini Banyak Ditulis Dalam Kitab Tafsir Lain Seperti Tafsir Al-Baghawi Tafsir Khazin Al-Razi Dan lain-lain Sebagainya Dalam Tafsir Khazin Bahkan Teman-teman Malahan Pada Satu Kesempatan Saat Menafsirkan Surat Yasin Ayat 14 Penulis Mengutip Riwayat Dari Wahab Bin Munabih Dengan Mengatakan Bahwa Kedua Utusan Yang Diutus Ke Antiochia Dalam Ayat Ini Adalah Yohanes Dan Paulus Sedangkan Dalam Tafsirannya Yang lain Malah Menyebut Paulus Sebagai Seorang Penyesat Nah Bedanya Teman-teman Nama Paulus Dalam Tafsir Surah Yasin Ayat 14 Itu Menggunakan Huruf Sin Jadi Bulus Seperti Bulus Menggunakan Huruf Sin Sedangkan Dalam Tafsiran Surah Taubah Itu Menggunakan Huruf Sat Jadinya Bulus Sepertinya Disini Penulis Mencoba Menjelaskan Bahwa Disini Ada Dua Tokoh Paulus Yang Berbeda Satunya Dicap Sebagai Antagonis Dan Satunya Dicap Sebagai Protagonis Seperti Itu Nah Soal Tafsiran Surah Yasin Ayat 14 Ini Menarik Teman-teman Kita Gaji Ini Dikarenakan Plot Lokasi Yang Dimaksud Dalam Ayat Ini Diakini Oleh Ulama Tafsir Secara Umum Di Antiochia Banyak Ulama Yang Memahami Begitu Bahwa Plot Lokasinya Berada Di Antiochia Begitu Juga Sosok Tiga Utusan Misterius Yang Namanya Tidak Diseburkan Dalam Ayat Ini Banyak Yang Menafsirkannya Sosok Tersebut Salah Satunya Adalah Paulus Diantara Ketiga Ketiga Nama Yang Disebutkan Dalam Tafsir Diantaranya Paulus Simeon Dan Yohanes Yang Diotus Ke Antiochia Dan Umumnya Ketiga Nama Ini Dikutip Dari Riwayat Israel Melalui Jalur Wahad Bin Munabih Maupun Syihab Al-Jubba'i Dalam Berbagai Kitab Tafsir Namun Walaupun Itu Perlu Dipernyakan Lagi Apakah Ketiga Nama Ini Kompatibel Dengan Sejarah Ajaran Kristianan Maksudnya Apakah Simon Dan Yohanes Juga Melakukan Kristianisasi Ke Negeri Antiochia Menurut Kristen Atau Hanya Paulus Dan Barnabas Saja Dan Kalau Sejarah Kristen Secara Yakin Jika Barnabas Melakukan Misi Ke Antiochia Lalu Kenapa Tidak Ada Nama Barnabas Dalam Tafsirannya Para Ulama Sehingga Alih-alih Tafsiran Ini Sekilas Mendukung Sejarah Kekristianan Namun Secara Bersamaan Juga Menimbulkan Ketimpangan Seperti itu Hal ini Juga Sebagaimana Riwayat Dari Wahab Bimu Nabi Yang Dikutip Oleh Ibn Asyakir Dalam Tarikh Ad-Dimashri Dalam Penceritaannya Dikitabnya Ya Seolah-olah Paulus Dan Yesus Atau Nabi Isa Itu Masih Berada Di Satu Zaman Dan Yesus Atau Nabi Isa Saat Bertemu Dengan Paulus Bahwa Kristen Meyakini Misi Dakwahnya Paulus Bermula Setelah Penyeliban Yesus Sedangkan Dalam Narasi Isra Iliat Ini Seolah-olah Plot Waktunya Ketika Yesus Belum Disalir Jadi Ada Ketimpangan Seperti itu Oleh Karenanya Walaupun Tafsiran Surat Yasin Ini Sekilas Mendukung Sejarah Kekristenan Bahkan Seolah-olah Melegitimasi Usaha Misi Dari Paulus Tersebut Namun Detail Ceritanya Juga Mengandung Ketimpangan Yang Membuat Seluruh Cerita Dalam Tafsiran Tersebut Menjadi Tidak Otentik Nah Kalau Begitu Apa Ada Kemungkinan Jika Tafsiran Itu Ada Silap Dan Salahnya Jawabannya Ya Kitab-kitab Tafsir Itu Statusnya Dhani Sehingga Sifatnya Relatif Dia Juga Bisa Salah Ataupun Silap Nah Disinilah Fungsi Ulama Yang Sudah Belajar Untuk Memberikan Penjelasan Kepada Umat Soal Bagaimana Cara Kita Memahami Tafsiran Dalam Kitab-kitab Tafsir Tersebut Supaya Tidak Salah Dalam Memahaminya Nah Teman-teman Kalau kita Cek Baik Dari Kitab Tafsir Ibnu Kafir Al-Baghawi Al-Khazin Al-Shawqani Atau Kitab Tarikh Ibnu Ishaq Qasasul Ambiya Bidayah Wanihayah Sirah Ibnu Hisham Fathul Bari Dan lain Sebagainya Bahwa mereka Ada mengutip Nama Paulus Bahkan Dicitakan Sebagai Utusan Di kitab-kitab Mereka Nah Fakta Inilah Yang Menjadi Peluang Bagi Umat Kristen Untuk Dijadikan Bahan Legitimasi Atas Status Paulus Dalam Agama Mereka Terhadap Islam Serta Juga Sekaligus Sebagai Bahan Untuk Menyudurkan Agama Islam Nah Mengenai Paulus Dalam Tafsiran Al-Quran Lebih lanjut Mungkin Akan Kita Bongkar Di Episod Berikutnya Dan Untuk Episod Kali Ini Sekiranya Sampai Disini Saja Dan Disini Dapat Disimpulkan Bahwa Paulus Terkadang Dinarasikan Dalam Kitab-kitab Ulama Dengan Masa Antagonis Bahkan Pula Protagonis Dengan Demikian Dari Sini Kita Dapat Melihat Bahwa Kita Tidak Dapat Memahami Kitab-kitab Ulama Hanya Berpangku Pada Tekstualnya Saja Melainkan Harus Dipahami Pula Alasan Faktor Dan Sebab Kenapa Mereka Menulis Sedemikian Rupa Apakah Itu Benar Narasi Yang Dibangun Olehnya Atau Itu Hanya Narasi Yang Dinukilkan Dari Pendapat Orang Lain Seperti Itu Kira-kira Kesimpulan Apa Yang Dapat Kalian Petik Tulis Di Kolom Komentar Kalau Video Ini Sedikit Banyak Membuka Wawasan Kalian Dapat Mendukung Channel Ini Dengan Klik Tombol Subscribe Dan Juga Tombol Lonceng Atau Teman Teman Juga Dapat Mendukung Channel Ini Via Website Kitabisa.com Link Tertera Di Deskripsi Video Atau Di Kolom Komentar Tersema Terima 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 Sampai Sampai Jumpa Di